Hai para pemilik waktu luang, selamat datang. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Di video kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita drama Korea yang berjudul Doom at Your Service, episode ke-13. Di episode lalu, untuk membantu Dong Kyung keluar dari pilihan tidak menguntungkan yang tengah dihadapinya, Yusin pun akhirnya menghapus seluruh ingatan Dong Kyung dan Myul Mang. Dong Kyung pun akhirnya menjalani hidup normal dan wajar. Diponi sakit dan menjalani pengobatan seperti manusia pada umumnya, tanpa sedikitpun ingat akan kenangannya bersama dengan Myul Mang. Namun, takdir berkehendak jika Dong Kyung harus kembali bertemu dengan Myul Mang dan kembali mengalami hal serupa dengan pertemuan pertama mereka. Dong Kyung yang mengharapkan kehancuran dunia dan harapan itu kembali didengar oleh Myul Mang. Dan kebersamaan itu akhirnya membuat Myul Mang sadar. Ada sesuatu yang Yusin lakukan terhadapnya dan juga Dong Kyung. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Tonton video ini ya! Namun sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya ya! Supaya bisa dapat update drakor dan film dari channel ini. Dan buat yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak ya! Dukungan kalian menjadi semangat bagi kami untuk mengembangkan channel ini. Langsung aja kita bahas drakornya! Check it out! Dong Kyung yang tengah mencoba menghubungi kontak milik Saram yang ada di ponselnya, malah dihampiri oleh Myul Mang yang menanyakan siapakah Dong Kyung sebenarnya. Mengetahui dirinya tengah dicari oleh bibik Kang Soja, Dong Kyung pun buru-buru menarik Myul Mang untuk masuk ke dalam lift dan mulai bertanya-tanya. Kenapa Myul Mang bisa mengetahui namanya? Myul Mang pun membawa Dong Kyung ke sebuah cafe dan bertanya. Apakah Dong Kyung pernah bertemu dengan wanita berambut pendek yang identik dengan sosok Yusin? Dan seingat Dong Kyung, ia pernah bertemu dan membantunya membukakan botol. Dan Yusin lah yang menyuruhnya untuk sesekali mengunjungi atap yang mana akhirnya malah bertemu dengan Myul Mang. Namun, Dong Kyung pun tidak mengingat sedikitpun tentang Yusin sebelum pertemuan pertama itu. Gantian, kali ini Dong Kyung yang bertanya mengenai nomor milik Saram. Namun, begitu Dong Kyung mencoba menghubungi nomor itu di depan Myul Mang, ternyata tidak ada yang mengangkat. Selesai bertemu dengan Dong Kyung, Myul Mang pun pulang dan mendapati ada ponsel di mejanya. Ia pun terkejut mendapati ada panggilan tidak terjawab dari nama Dong Kyung, serta ada foto wallpaper dirinya bersama dengan gadis itu. Sementara itu, Lee Hyun Kyu yang baru menyadari jika Jina dan Joik sudah saling mengenal, akhirnya membawa Joik ke taman dan bertanya. Apakah Joik pernah mencium Jina? Joik pun jujur menjawab, Ya, dengan alasan agar gadis itu tidak menangis terus dan cepat-cepat move on. Toh, Lee Hyun Kyu saat itu juga tidak memperdulikan Jina yang terus menerus menunggunya dan malah pergi meninggalkan Korea. Dan rupanya ada alasan lain kenapa hari ini Joik bersikap jujur pada Lee Hyun Kyu. Itu karena Joik sudah menyayangi Lee Hyun Kyu sejak lama dan tidak mau menjadi seorang pengecut di hadapannya. Ya, Lee Hyun Kyu pun akhirnya menyesali semua keputusannya untuk meninggalkan Jina. Hingga semuanya berakhir seperti ini. Dan malam itu, Lee Hyun Kyu pun memutuskan untuk tidak pulang dan memilih untuk tidur di kafe saja. Meninggalkan Joik yang tengah membuat proposal bisnis yang diminta oleh ayahnya. Keesokan paginya, Miu Mang pun menemui Nyosin dan meminta penjelasan tentang hubungannya dengan Dong Kyung. Namun, Dewi itu tetap tutup mulut dan membuat Miu Mang kesal dan hendak mencari tahu sendiri. Dengan menyamar sebagai dokter, Miu Mang pun menemui Dong Kyung dan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang bikin Dong Kyung heran. Namun, tujuan utamanya adalah Miu Mang hendak memeriksa ponselnya Dong Kyung. Beres diperiksain itu, Dong Kyung pun dikunjungi oleh teman-temannya dari live story termasuk Joik. Di saat bersamaan, Jina pun datang. Melihat kehadirannya, Joik pun buru-buru pamit dan menyusul Jina. Joik pun membuat pengakuan jika ia sudah lama menyukainya Jina. Dan Lee Hyun Kyu sudah tahu ini semua. Jadi, Joik pun menuntut jawaban dari Jina secepatnya. Malamnya, Lee Hyun Kyu dan Jina pun bertemu untuk minum kopi bersama. Sun Kyung yang ada di kafe pun kaget. Jadi, orang yang suka diomongin oleh Najina tuh adalah bosnya, Toh. Sambil minum bareng, Jina pun menceritakan penantiannya 9 tahun ini pada Lee Hyun Kyu. Dulu, Jina sangat menyukai Lee Hyun Kyu dan kali ini Jina akan mencoba untuk move on. Makin galos setelah bertemu dengan Lee Hyun Kyu, Jina pun mendadak bertemu dengan Joik yang kembali menyatakan cintanya. Dalam keadaan teler, Jina pun tiba-tiba saja mencium Joik. Wah, apakah ini perasaan Jina yang sesungguhnya? Karena Jina akan jadi sangat jujur kalau sedang dalam kondisi mabukan, khawatir Joik pun lantas mengantar Jina yang sudah teler parah untuk pulang ke apartemennya. Paginya, sadar dengan kejadian semalam, Jina pun jadi histeris. Bisa-bisanya ia malah mencium Joik kayak gitu. Mau ditaruh di mana mukanya? Di rumah sakit, Dong Kyung pun mendapat penjelasan jika selama kemoterapi dan terapi radiasi, Dong Kyung akan mulai kehilangan rambutnya. Walaupun sedih, Bibi Kang Soja pun mencoba menyemangati Dong Kyung. Karena tidak lama lagi Dong Kyung akan kehilangan rambutnya, ia pun pergi ke salon terdekat dan meminta agar rambutnya ditata seindah mungkin. Namun, setelah selesai, Dong Kyung pun meminta agar rambutnya dipangkas semua. Belum sempat rambutnya dipotong, tiba-tiba saja hidungnya mimisan dan Dong Kyung pun pingsan. Ya, selama pingsannya itu, Dong Kyung bermimpi tengah mendatangi rumah duka yang mana terpampang fotonya di sana. Dan anehnya, ada sosok Miu Mang yang tengah menangisinya. Ya, sepertinya sosok yang dulu ditangisi Miu Mang rupanya adalah Dong Kyung. Dan saat tersadar dari mimpinya, kembali ada sosok Miu Mang di hadapannya. Setelah mendengar permintaan maaf dari Dong Kyung, Miu Mang pun bergegas pergi. Namun, samar-samar, ingatannya akan kenangannya bersama Dong Kyung kembali muncul. Miu Mang pun mengunjungi kamar Nyosin, namun ia mendapati kamar itu mendadak sudah bersih. Seolah tidak ada yang pernah menempatinya. Sementara itu, dalam mimpinya, Dong Kyung diculik dan dibawa ke rumah Miu Mang. Ia pun mencoba kabur, namun setiap pintu yang ia buka, malah kembali ke ruang tamu yang mana ada Miu Mang di sana. Miu Mang pun mencoba membawa Dong Kyung mengunjungi beberapa tempat demi bisa mengingatkannya kembali akan sosok gadis itu. Dan benar saja, melihat senyuman Dong Kyung, Miu Mang pun mulai ingat dan ia pun akhirnya mencium Dong Kyung. Namun, tiba-tiba saja, ingatan Dong Kyung pun kembali ke waktu saat ia meminta Nyosin untuk merubah takdirnya. Ya, Dong Kyung pun akhirnya tersadar dari mimpinya. Melihat di buku hariannya mendadak muncul tulisan, ia pun langsung berlari pulang ke rumahnya dan berharap ia bisa menemukan petunjuk di sana. Namun, hasilnya nihil. Ponsel Dong Kyung pun tiba-tiba saja berbunyi dan ternyata telepon itu dari nama Saram. Ya, Miu Mang alias Saram sudah muncul di hadapan Dong Kyung sambil memegang ponselnya. Keduanya pun akhirnya tersadar, apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa membuat mereka melupakan satu sama lain selamanya. Sementara itu di tempat lain, tanaman milik Nyosin yang layu dan nyaris mati pun akhirnya mulai segar kembali. Dan doom at your service, episode ke-13 pun selesai. Gimana nih para pemilik waktu luang? Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Nantikan episode ke-14-nya ya. Dan terima kasih telah menonton channel ini. Dadah!